Intro Selamat datang di Kaledoskop Jinga 2020 Kami akan mengarahkan jalannya acara pada malam ini All crew, stand by Creative team, stand by Creative team, ready Public relations, stand by Public relations, ready Design, dokumentasi, dan multimedia, stand by Design, dokumentasi, dan multimedia, ready Operator, stand by Operator, ready Let's start the show and have a great time tonight In 5, 4, 3, 2, 1 Commenter As In 5, 5, 6, 4, 5, 5, 7, 3, 2, 1 Terima kasih telah menonton 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 Bukan, karena kita berhasil berjuang. Selain itu, kita juga mau breaking the distance. Kita mau hancurkan jarak-jarak itu. Kita buktikan bahwa walaupun jarak memisahkan, tapi kita tetap bisa sukses melalui tahun ini. Ya ga sih? Bener. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih, Mrah? Nah, selanjutnya kita bakal menampilkan kesambutan dari Menteri Dalam Negeri Bank Fisip UB 2020 dan juga Ketua Palaksana Kalidus Club Jinja 2020. Oke, langsung aja. Selamat menyaksikan. Ya, selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo masyarakat Fisip. Dalam kesempatan kali ini, seperti biasa dari tahun-tahun sebelumnya, Kalidus Club Jinja hadir sebagai bentuk apresiasi bagi teman-teman LKM dan komunitas yang telah bekerja keras selama satu periode ini. Dan juga sebagai terima kasih terhadap masyarakat Fisip yang telah berpartisipasi dan turut menyukseskan segala program yang dirancang oleh LKM. Di tahun ini, perbedaan yang ada adalah dari situasi dan kondisi kita. Dalam pertama kalinya, kita menjalani sebuah kepengurusan yang dibatasi oleh jarak dan kondisi. Namun, kondisi seperti ini tidak menghalangi kalian dan Fisip untuk terus berkarya. Dan untuk itu, kami dari segenap Kementerian Dalam Negeri mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya untuk prestasi telah melewati pandemi dan juga melewati kepengurusan yang berat ini. Saya, selaku Menteri Dalam Negeri, mewakili Kementerian Dalam Negeri BEM Fisip UB 2020, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga selamat menikmati Kaledoskop Jinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Wakil Dekan 3 Fisip UB. Yang terhormat, Presiden BEM Fisip UB. Yang terhormat, Menteri Dalam Negeri BEM Fisip UB. Serta tentunya, teman-teman LKM dan masyarakat Jinga yang saya banggakan pada malam ini. Salam kenal, saya Kevin Stevens, selaku Ketua Pelaksana Kaledoskop Jinga 2020. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian di Kaledoskop Jinga 2020. Kaledoskop Jinga sendiri merupakan program kerja tahunan yang dilaksanakan oleh BEM Fisip UB melalui Kementerian Dalam Negeri. Ada pun tujuan dari acara ini untuk mengapresiasi kinerja teman-teman LKM selama satu tahun ke pengurusan. Besar harapan saya, nantinya teman-teman sekalian dapat mengikuti acara yang sampai habis. Karena di dalam acara, kita akan banyak menyaksikan kenangan-kenangan bersama selama satu tahun ke belakang. Ada pun juga kejutan-kejutan yang diberikan oleh teman-teman LKM, maupun persembahan-persembahan terakhir mereka selama kepengurusan di tahun ini. Sekian dari aku, semoga nantinya teman-teman dapat menikmati seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Oke, setelah mendengarkan sambutan dari Menteri dan juga Kapel Kaledos Kepenggara 2020, kita akan mendengarkan lagi sambutan dari orang-orang yang gak kalah penting nih, yaitu Presiden BEM Fisip UB 2020. Selamat menikmati! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan mohon maaf karena Andre tidak bisa mengisi sambutan pada malam hari ini karena ada beberapa urusan. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih dan rasa bangga buat teman-teman Kementerian Dalam Negeri yang telah bersusah payah, yang telah bekerja keras untuk menghadirkan acara Kaledoskop pada malam hari ini. Selanjutnya, kami ucapkan mohon maaf, sebenar-benarnya maaf kepada seluruh kawan-kawan juga. Karena pada tahun ini, kami tidak bisa menghadirkan yang seperti biasanya. Kami tidak bisa menghadirkan tawa-tawa di kursi kantin Fisip. Kami tidak bisa menghadirkan diskusi-diskusi hangat di pelataran Gazemo. Atau bahkan hanya sekedar menikmati sore yang indah di Taman Fisip. Mohon maaf kawan-kawan, kami tidak bisa menghadirkan itu semua bukan pada tahun ini. Karena jujur, tahun ini sangat unik kawan-kawan. Oleh karena itu, kami ucapkan rasa bangga dan rasa hormat kami untuk seluruh kawan jingga, untuk seluruh teman-teman LKM Fisip, yang pada hari ini masih tetap bertahan, masih tetap berusaha untuk berkarya, yang masih tetap berusaha untuk terus berkolaborasi, yang masih tetap berusaha untuk bersinergi demi fakultas tercinta. Demi eksisnya Fisip Brawijaya di tanah Brawijaya. Karena pada hari ini Fisip masih tetap bisa eksis. Kami bangga akan teman-teman sekalian. Semoga Kaledoskop pada malam hari ini menjadi refleksi kita bersama. Bahwa kemarin, bahwa dulu kita pernah pasrahkan keadaan. Tetapi hari ini kita buktikan bahwa kita masih tegak, bahwa kita masih tegap, bahwa kita tidak pernah berhenti bergerak dan berkarya. Karena kita jingga kawan-kawan. Karena kita satu. Karena kita Fisip. Karena kita Fisip tangguh satu perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Nilen, selanjutnya kita bakal ada sesuatu yang menarik loh di Kaledoskop Gingga 2020 ini. Bener banget. Ini yang membedakan Kalei di tahun ini gak sih? Iya bener. Ada apa sih? Nah, jadi di acara Kaledoskop Gingga 2020 ini, kita akan mengadakan Doar Prize. Nah, seperti apa sih Doar Prize itu? Wah, seru banget kan kalau denger kata Doar Prize. Bener banget. Tahun ini di Kalei juga akan ada Doar Prize. Sistemnya gini nih masyarakat Gingga. Dan kalau kalian melihat acara Kaledoskop Gingga dari awal sampai akhir, bahkan ada glue-glue yang ditampilkan. Entah itu simbol, gambar, atau apapun itu, kalian perhatikan baik-baik ya. Karena nanti di akhir, waktu kita absen, kita akan menjawab pertanyaan glue tersebut. Jika kalian berhasil menjawab, kalian akan mendapatkan uang tunai yang akan ditransfer ke OVO kalian, dana kalian, atau MBTI kalian sebesar setotal ratusan ribu rupiah. Iya. Wah, pasti pengen banget gak sih? Bener banget. Kayak iseng-iseng berhadinya gitu. Cuma nonton, tapi dapat uang totalnya sampai ratusan ribu rupiah. Wah, kalau aku sih langsung sih memperhatiin banget dari awal sampai akhir acara Kaledoskop Gingga 2020. Gampang banget. Kalian cuma hatiin aja, bakal ada glue-guluhnya. Dan glue itu kayak kelihatan banget, gak susah gitu. Jadi kalian stay tune terus ya sampai akhir acara. Oke, setelah door press, kelihatannya sebentar lagi ada sesuatu yang menarik lainnya, Indra. Apa ini Kak? Kan kita tahu sendiri ya, di saat ini kita pun sedang menjalankan eranya normal, karena adanya pandemi virus corona ini. Dan kalau sampai saat ini kan udah kayak mudah, itu sebenarnya gak terlalu yang sebelah dulu. Itu sebenarnya itu tanpa kita sadari berkat jasa-jasa dari tenaga medis di Indonesia. Nah, maka dari itu kita membuat sesuatu persengan khusus bagi tenaga medis di Indonesia. Yang kita pembahas dalam Project 1. Oh iya nih, pasti bakal, wah keren banget ya. Bener. Daripada penasaran, langsung aja kita saksikan Project 1 persembahan dari LKM Komunitas untuk tenaga medis di Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo, terima kasih ya. Untuk kamu para manusia berhati. Untuk kamu sang penjunjung kemanusiaan. Untuk kamu yang rela berkorban. Demi sebuah pengabdian. Karena ini bukan sekadar tentang pekerjaan. Tapi tentang akal sehat dari kemanusiaan. Ini tak sesederhana loyalitas biasa. Ini pertarungan antara hidup dan mati. Wahai kamu manusia berhati. Terima kasih telah berjuang. Terima kasih telah menjadi karya terdepan. Untuk negeri ini. Untuk kamu yang bekerja. Tanpa mengharapkan pujian. Untuk kamu yang merewakan. Untuk kepentingan umat manusia. Untuk kamu yang tak pernah gentar. Untuk selalu berjuang. Untuk kamu para manusia berdetikasi tinggi. Terima kasih. Ketelusanmu adalah hal abadi. Terima kasih wahai para pahlawan kemanusiaan. Terima kasih wahai para pahlawan kemanusiaan. Terima kasih wahai para pahlawan kemanusiaan. Terima kasih. Wah coba mengharapkan ya Rafa videonya. Iya tentu banget. Apalagi mengingat di masa pandemi ini tuh. Effort tenaga medis bener-bener besar banget loh. Tapi abis ini bakal ada apa sih Rafa? Pasti seru-suan gak Rafa? Tentu banget. Pasti bakal seru-suan. Salah satunya adalah LKM. Yang pinter banget nyanyi. Sering juara. Pokoknya keren banget. Pasti anda kesisit banget ya Rafa. Bener banget. Daripada penasaran langsung aja kita sambut. Sosio Musica Choir. Terima kasih. Sosio Musica Choir. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Paling banyak di 2020 Wah penasaran kan? Kira-kira siapa sih yang masuk ke kategori nominasi The Celebrity? Berikut nominasinya Nah udah liat kan beberapa LKM yang masuk ke kategori nominasi The Celebrity? Di tangan aku udah ada pemenangnya nih, yuk kita buka Wah pemenang nominasi The Celebrity adalah MIX dengan 250 peminat baru di 2020 Hai Terima kasih ya teman-teman yang udah bantu pot buat MIX di Kaledoskop JINGGA 2020 Semoga MIX bisa sukses terus Amin Dan bisa menang di Kaledoskop JINGGA selanjutnya Amin Satu, dua, tiga MIX 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 DOUBLE WOW Selamat buat MIX dan sekian rekaman untuk pembacaan 2 nominasi di Kaledoskop JINGGA Untuk nominasi The Celebrity dan The Containers Terima kasih Terima kasih Terima kasih buat MC nominasi yang ada di video Telah membacakan pemenang nominasi Aku mau mengucapkan congratulations untuk BEM sebagai pemenang The Containers Dan MIX sebagai pemenang The Celebrity Yeay Congratulations buat kalian Yeay Tapi kalian buat LKM-LKM yang belum menang Jangan putus harapan karena masih banyak nominasi dari Kaledoskop JINGGA 2020 Selanjutnya bakal ada penampilan dari mana nih Led? Bakal ada penampilan lagi dari salah satu LKM yang ada di Visib Don tentunya Wah LKM apa ya? Itu tuh LKM yang jago banget tarik, raster, karawitan Siapa lagi coba? Tidak lain dan tidak bukan GENDIS Oke sebelum kita menyaksikan penampilan spesial dari GENDIS Bakal ada apa sih Led? Kita bakal ada break sejenak Kita bakal iklan sejenak dulu Jadi bicara tertinggal stay tune ya Jangan kemana-mana Tetap nonton iklannya Karena bakal ada info menarik di dalam iklan tersebut Oke sampai jumpa lagi Daaaah Lucu dan imut kayak ibunya Nah kebetulan nih anak saya kan kuliah di Visib Nah dia bilang kalo kampusnya ada rencana perbaikan ya Kipu banget sayang mbak Aduh perbaikan seperti apa ya bu? Masa mbaknya gak tau? Gini loh mbak Bener gak sih Visib kantin itu mau dipindah ke gedung C Lah terus koridornya kosong dong Lah sama ada lagi mbak Gedung C abis ini ada oleh bahasanya ya Hmm juga ini deh mbak Emang perlantai di gedung A bakal buat satu jurusan? Satu lagi deh mbak Bakal ada ruangan karya di Visib Parkiran berpindah Ada KPK Center juga di Visib Iya ya bu Mengenai hal tersebut Akan kami konfirmasi lebih lanjut Lalu akan kami infokan kembali ya bu Kalo emang jadi Semoga Visib tambah maju ya Kalo ternyata bener Beritanya kasih tau saya ya mbak Iklan ini dipersembahkan oleh Sewolan Radio Bersambung 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 Hai Ya bu Aku takut adik Aku nunggu Aku nunggu Aku nunggu Aku nunggu Dia memang jahat Mereka buta Mereka tuli Tak mau menyengar, tak mau mengerti Aku bayar, aku sendirian Salah siapa dong, salah siapa? Aku juga ingin dicintai, aku juga pernah dicintai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bye 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 Apakah kau, apakah kau ingin makan cinta, apakah kau masih ada, kenapa aku yang percaya, terakhir kali aku jatuh, terakhir kali aku masuk ke jalanmu. Aku jadi seperti bibi, bibi. Tapi aku ingin menarakanlah yang lebih berat, bahwa ketika aku tidak mencintai semua, kau tidak harus ikut mati bersamanya. Apabila cinta datang memberi isyarat, ikutlah kepadanya. Apabila, dalam ketakutan, kau hanya mencari kedamaian dan beri mata cinta. Aku juga tidak mencari kenapa, tiga-tiga ketika aku tidak mencari kedamaian. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kini aku merasa Dicinta Halo Halo Aku Rara Dan aku Andra Nah gimana tadi Rara Sampapan kamu di penampilan Wah waktu aku nonton videonya tuh Rara Sumpah itu merinding banget sih Ekspresinya dapet banget Gendis Berarti keren banget ya Gendis Aku juga loh Gendis tadi ekspresinya dapet banget Terus tadi pesan dari video itu juga dapet banget Dan bener-bener menginap banget Iya Untuk Gendis aku cekin jempol deh Apresiasi banget Di tengah kondisi seperti ini Tapi tetap berkondisi dan berkondisi Mantap Gendis Terima kasih ya Gendis Nah untuk selanjutnya ada Nah selanjutnya ada pembaca nominasi Rara Nominasi apa aja dong? Nominasi The Chokers dan The Sultan Betul banget Oh iya by the way The Chokers lu apa sih Rara? Nah The Chokers adalah nominasi Untuk para LKM dengan prokar terbanyak Di sepanjang 2020 Kalau nominasi The Sultan itu apa? The Sultan itu merupakan penghargaan dari kami Untuk LKM dengan pengeluaran terbanyak Di tahun 2020 Wah bener-bener gak sabar kan? Daripada penasaran Siapa sih memenang The Chokers The Sultan? Nah daripada penasaran Langsung aja kita pindah ke studio nih Untuk Lena dan Leo Apakah sudah siap? Oke siap Oke kayaknya udah siap Oke siap banget nih Oke langsung aja kita lanjut ke nominasi The Chokers dan The Sultan Halo Leo Yuk kita baca nominasi yuk Ayo Kita sabar masyarakat gingga yuk Kayaknya udah nungguin Yuk kita sabar Halo masyarakat gingga Balik lagi bersama kita MC nominasi di studio Bersama aku Wena Dan partner aku Dan aku Leo Dan sekarang kita mau bacain nominasi apa aja sih Leo Wah kita bakal bacain dua nominasi Yaitu nominasi The Chokers and The Sultani Wah Leo tau gak The Chokers itu nominasi apa? Aduh aku gak tau Coba kamu ngejelasin gimana Kayaknya masyarakat gingga juga bertanya Hah Chokers apaan tuh? Itu nama yang sangat asing buat aku Coba kamu jelasin Oke aku jelasin udah Jadi nominasi The Chokers ini Kita berikan sebagai bentuk apresiasi Kepada LKM Yang sudah melaksanakan prokker terbanyak di Leo Wauw Jadi kalian tuh sendiri kan Di 2020 ini Kayak terpaksa harus Banting setir ke online Jadi mereka tuh hebat banget Tetap melaksanakan banyak sekali prokker Hebat banget Kita mau kasih apresiasi lewat nominasi ini Aduh Coba Lina segera dibacakan nominasi nya Penasaran kan siapa aja sih LKM Yang masuk dalam kategori nominasi The Chokers Berikut nominasi nya Dan Terima kasih telah menonton Nah tadi udah tau kan Siapa aja 5 besar yang masuk nominasi The Chokers Keren-keren ya ternyata banyak banget LKM-lKM yang tetap giat menampakkan Banyak sekali prokker Kira-kira ada gak LKM kamu disana? Ada gak? Ada gak? Siapa sih pemenangnya? Siapa mener? Dan aku udah dapet Atau sih pemenang nominasi The Chokers Iya Gantaman buka Aku akan memainkan drum ya Dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-dedeneng-d Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama puji syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita berbagai nikmat Salah satu adalah nikmat kekuatan Sehingga kita tetap bisa bertahan di tengah pandemi ini Terima kasih buat staff Buat BPH Dan juga buat teman-teman yang telah mencoba berkontribusi Untuk seluruh program kerja BMPCPUB Kabinet Garis Karya Bahwa dominasi di Cokers ini adalah bukti apresiasi Atas semangat teman-teman bahwa masih bisa adaptif di tengah pandemi Ini adalah bukti bahwa kita tidak boleh puas Karena kita boleh bangga tapi kita tidak boleh puas Ini bukan hanya tentang BEM Tapi juga untuk seluruh LKM Jinga Dan juga akibat support teman-teman sekalian Oleh karena itu visi tangguh satu perjuangan Selanjutnya ada nominasi apa nih Leo? Ada nominasi The Sultan Namanya keren banget ya namanya Kira-kira kamu tau gak LEN? Apa itu nominasi The Sultan? Kayaknya aku sih tau Cuma nasi rata jingga pasti penasaran Apa itu nominasi The Sultan? Dari namanya dia udah kayak keliatan Berjuice-berjuice gitu ya Berjuice-berjuice gitu ya LKM terjuice LKM terjuice Eh salah Berlain LKM terjuice ya Apa sih pengertiannya LEN? Apa tuh? Boleh aku jelasin? Boleh banget Nominasi The Sultan ini adalah apresiasi untuk kamu LKM dengan proker dengan pengeluaran paling terbesar Wah kebayang hasilnya di 2020 ini kan terpaksa harus kerja masing-masing di hukumah Bener banget Mereka itu danusannya tuh gimana? Aku juga bingung Mereka dapet uangnya dari mana ya? Biasanya jualan pistol coklat, pistol coklat, pistol coklat, sekarang itu bener-bener gak bisa kan jualannya gitu Bener Yakin gak sih? Yakin banget Pasti? Beralih ke Paypromode Di sosial media kamu kan? Pasti banyak tuh Pasti tuh hari-harimu terhantui oleh jadwal Paypromode Bener banget Apalagi setiap aku liat timeline di Instagram aku Banyak sekali kalian pada nge-share Payprom Untuk itu kita memberikan apresiasi buat kalian dengan proker pengeluaran terbesar Siapa aja sih LKM LKM yang masuk nominasi ini? Kalian pasti gak sabar kan? Sabar banget Aku juga pengen masuk LKM itu Ya kan LKM dengan banyak cuangnya Ayo Yaudah langsung aja berikut nominasinya Yaudah langsung aja Aku dapet nih Lek Kira-kira LKM mana ya yang memenangkan ini? Boleh aku buka? Juta Dan belum tentu Himab bisa berada dalam posisi ini Semoga Keren banget Selamat ya buat anak-anak-anak Himab dan proker pengeluasinya keren Afi Mantap Nah sepertinya udah 2 nominasi ini yang kita bacain Dan udah kita umumin pemenangannya Aduh, padahal aku pengen Pengen beraksi lagi untuk kalian Dan bacain nominasi untuk kalian Dan buat LKM yang belum menang Gak boleh bersedih Kalian harus tetap berusaha Dan berprogres lebih lagi Di kepemurusan selanjutnya Tetap berkarya dan tetap semangat Nah, sepertinya tugas kita sekarang udah selesai Kita balikin lagi di MC di lapangan Oke, silahkan Lena Oke, selanjutnya kembali ke MC di lapangan Dah Back again with us Nah, gimana Nidra? Wah, selamat ya buat pemenang nominasi dari The Chokers Yaitu BM Fisik UBE 2020 Dan selamat juga untuk pemenang nominasi The Sultan Yaitu Himap atau Himpunan Himpunan pemerintahan Nah, buat temen-temen semua yang belum mendapatkan penghargaan Jangan sedih Jangan berkecil latihan Betul banget Jangan berputus asal dulu Karena kita akan mengapresesi seluruh LKM dan komunitas Di acara Kalian.co ini Oke, selanjutnya ada apa Nidra? Oh ya, selanjutnya aku akan ingatin nih Buat temen-temen semua Jangan lupa ya untuk tetap memperhatikan Acara Kalian.co hingga dari awal sampai akhir Karena nanti di akhir bakal ada games nih buat temen-temen semua Yaitu mengisi absensi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan hadiah dengan total ratusan ribu rupiah Jangan di skip, jangan di skip Pokoknya pantengin terus Betul Bang Nah, untuk masyarakat Jingga stay tune dulu Jangan di skip Betul banget Karena ada apa Nidra? Karena bakal ada iklan dari masyarakat Jingga Jadi stay tune terus ya Stay tune terus Sub indo by broth3rmax 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 Untuk kategori dualistic Nah dualistic itu apa sih? Nah dualistic adalah nominasi untuk LKM Dengan rapat terproduktif di malam hari nih Wah bikin banget nih pasti ya Wah pasti penasaran kan kira-kira siapa sih Yang bakal masuk di kategori nominasi dualistic Berikut nominasinya Nah itu dia tadi ya karena KLM yang masuk kategori dualistic Nah penasaran kan siapa sih pemenangnya? Di tangan aku udah ada nih ampluh pemenangnya Yuk kita lihat Wah pemenang dari nominasi dualistic adalah Saya benar radio Yeay selamat kepada saya benar radio Dengan rapat terproduktif di malam hari Terutama rapat berusaha sampai jam 4 subuh di 2020 Benar banget sih maksudnya Wah sebumnya terima kasih banyak Buat teman-teman panitia kalidoskop jingga 2020 Yang sudah mempercayakan Selma Radio Sebagai LKM The Holistic Tahun 2020 Semoga lelah dari teman-teman Selma Radio Yang sudah berproduktif di malam hari Bisa terbayarkan dengan awarding ini Dan semoga aktivitas kita di malam hari itu Bisa membantu kita mencapai tujuan Yang seperti kita inginkan Sama halnya dengan pemaknaan burung hantu Dalam mitologi Yunani yaitu kebijaksanaan Amin Dan once again congratulations buat semuanya Dan congratulations buat teman-teman para muda Seven Lime Radio Selanjutnya bakal ada pengumuman nominasi apa ya? Selanjutnya akan ada pengumuman nominasi The Indy Nah kira-kira nominasi The Indy itu apa sih? Nah nominasi The Indy ini diterima ke komunitas Dengan kegiatan yang terkolaboratif dan terlambatis di tahun 2020 Wah penasaran kan kira-kira siapa aja sih yang masuk kategori nominasi The Indy Berikut nominasinya Nah itu dia tadi Tiga komunitas yang masuk kategori nominasi The Indy Nah di tangan aku udah ada pemenangnya nih untuk nominasi The Indy Penasaran kan? Yuk kita buka Wah pemenang nominasi The Indy adalah PMK Yosua Selamat untuk PMK Yosua Dengan empat proker terinovatif dan kolaboratif di 2020 Shalom semuanya Wah senang banget ya PMK bisa menang di kategori nominasi The Indy Oke aku Waldo, aku dari FISIP Aku mewakili PMK Yosua ingin mengucapkan ucapan syukur Pertama kepada Tuhan Yesus Kristus Lalu aku ingin mengucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh pengurus PMK Yosua Lalu kepada Josers, Josers Visip Dan juga kepada seluruh sivitas Visip Terima kasih semuanya, tetap sehat Nah kira-kira kegiatan PMK itu apa aja Kak? Bisa disebutin Kak Gira, ayo Oke aku sebutin ya Yang pertama ada persekutuan doa via Zoom dan IGTV Serta melibatkan PMK dari fakultas lain Terutama PMK Fakultas Kedokteran Nah selanjutnya ada juga hari uang tahun PMK Yosua Yang dihasilkan kan via online Kemudian PMK Yosua juga mengundang aluni dari PMK Yosua sendiri Dan juga provokilan dari PMK Fakultas lain Nah yang ketiga PMK Yosua juga mengandalkan Christmas nih Via online serta melibatkan anak panti untuk target donasi Nah selanjutnya mereka juga melaksanakan hari pasca via online juga Dan juga mengundang aluni dari PMK Yosua serta aluni dari PMK Fakultas lain Nah sekian dari Awarding, The Indie, dan Early Stick Kembali ke studio Halo masyarakat jingga Balik lagi sama kita berdua Wah selamat ya buat LKM yang tadi sudah memenangkan nominasi Ada siapa saja sih Ki tadi? Ada Seven Land Radio yang memenangkan nominasi The Indie Yeay selamat buat Seven Land Radio dan PMK Dan buat LKM yang lain yang belum memenangkan Tenang aja masih ada nominasi lainnya jadi stay tune Nah selanjutnya kita masih punya penampilan kan Ki ya? Iya penampilan dari mana tuh Len? Selanjutnya ini kita punya penampilan dari salah satu LKM yang dia tuh terkenal banget jago bikin film Bahkan kepandainya di dunia perfilmen ini sudah terkenal Semalang Raya Dan dia sudah sering banget gak ada exhibition dan kayak pameran film gitu Penayangan film itu kayak prestasinya juga banyak banget di bidang perfilmen deh Jago banget deh pokoknya Udah tau kan siapa? Udah dong siapa lagi kalau bukan? Sosieto Science Club Yes bener banget Setelah ini kita bakal sama-sama menonton hasil karya short movie dari Sosieto Science Club Kamu penasaran gak filmnya? Penasaran banget dong Nah sama aku juga dan pasti masyarakat juga penasaran banget short movie dari Sosieto Science Club Gimana kalau kita langsung nonton aja Yuk kita nonton Oke masyarakat juga selamat menyaksikan Sosieto Science Club Sosieto Science Club Sosieto Science Club Udah sih seneng kan Hayo Ya siapa sih yang gak seneng bisa liat muka kamu lagi FBPW itu handuk? Kamu abis meni malam ya? Enggak kok, ini tadi adekku Iseng Ih jangan bohong, itu rambut kamu masih basah Ya maaf Dinda, abisnya meni malam seger Ya tapi kan banyak buruknya, ntar kalau kamu sakit gimana? Kamu tuh tinggal di Malam loh, kayak gini masih aja meni malam Iya iya maaf, besok gak lagi deh, Dinda jangan marah dong Kamu tuh janji-janji terus, tapi tetep dilakuin Aku tuh capek, kawatir sama kamu Ya ampun maaf banget, Dinda, janji ini takir deh, aku serius Hmm, buat kamu terlanjur jelek ya? Tuh tuh, kamu malah main HP Karena buat mbak pacar lagi jelek, jadi aku pesenin boba buat kamu, brown sugar kan? Emang bisa aja sih, rio ku ini paling pengertian Kasih sayang, makin sayang deh Jadi sayangnya karena boba doang? Enggak sih, tapi kan makin-makin, sayangnya kalau kamu beliin aku boba Eh bentar ya, mau sekalian kirim tugas Oke, kalau gitu aku juga ambil cemilan, Dinda Kamu emang lucu banget ya Jam segini cewek-cewek di luar sana mana berani nyemil Eh ini malah tiap malam Ya, kan kebahagiaan tuh nama satu Buat apa kita purus kalau gak bahagia? Ginter banget punya pacar Gombang lu lu, rio Matiin musikalnya Ya jangan dong Ini kan karena kangen Hampir 12 semester loh gak ketemu Ya mau gimana lagi Aku juga nyasel sih sebenarnya ikut banyak organisasi Indah, harusnya aku tuh yang minta maaf Kalau aku aja gak nyalangin handphone aku itu Pasti sekarang masih kundang duit loh nyemperin kamu Aku kacau, harusnya nyamperin duluan dong Udah, gak usah dibahas Kan jadi melodi ini situasinya Kita ganti topik yuk Ayo Eh, udah tewek, benar-benar Bobo nya udah nyamperin nih Oh iya Bentar ya Aku ambil dulu Makasih banyak mas pacar Akhirnya cendelanku lengkap dalam minumannya juga Selamat menikmati Oh iya, tugas kelompok kamu jadinya gimana? Bareng temen kamu itu Iya Gak ada orang lagi soalnya Terus Sebenarnya dia kerjaannya bagus sih Cuman tukang pamer Masih soal pacarnya yang kuliah di luar negeri itu Tapi denger-dengar Dia diselingkuhin tau Wah, serius Bukannya mereka udah pacaran lama ya Kita kan Kayak Kita gitu kan Dari SMA Serius Aku kemarin kan ngecek ID-nya Itu mereka foto-fotonya udah di Aku simpunga tau Aduh, kok gitu sih Kebanyakan pamer sih di sosmed Bener banget Dia tuh Apa-apa dicurhatin di sosmed Dari mas remsaan Sampai tanggal juga Dibilangin ke sosmed tau Kan hubungan gak perlu banyak orang tau Makanya kita langgang kali ya Untung aja kita gak kayak gitu ya Padahal kuncinya cuma Yakin dan percaya Eh Dinda udah jam segini nih Kamu istirahat dulu ya Jangan suka begadang Aku harus ngerjain deadline buat besok Siap bos Sebenarnya aku juga udah kaket sih Sip Kamu nunggasnya semangat ya Iya Aku juga bentar aja kok nunggasnya Yaudah aku tutup ya Semoga nyenyak tidurnya Udah sayang Udah sayang Dibuha Dibuha Terima kasih telah menonton! 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 Tapi aku tuh ga suka sendirian tau kalo adi MV gini Hmm aku panggil partner aku dulu ya Partner, partner kamu dimana? Halo! Eh kamu siapa? Oh kamu Andra Halo masyarakat jingga, aku Andra Yeay aku punya partner Nah kita disini mau bacain nominasi apa? Sekarang kita pengen bacain nominasi The Epic Wow namanya keren banget sih Pasti dong Len Epic tuh kan identik dengan wow keren Savage Kenapa sih ada nominasi The Epic? Ini gimana ceritanya? Soalnya nominasi The Epic ini ditentukan oleh LKM itu sendiri Soalnya diritas anggotanya sendiri Berarti itu kayak nominasi penilaian secara terbuka Betul banget Sesuai dengan masing-masing LKM itu sendiri Jadi kemenangan mereka itu ditentukan oleh kalian sendiri loh guys Dan kayaknya ini yang paling ditunggu tuh Betul banget sih Puncaknya dari segala puncak Len Seminggu kemarin tuh kayak aku liat di Instagram kali ya Berhebut banget untuk comments like Betul Kayak seringannya tuh ketat banget Aku aja sampe mantengin loh dari time Semang like nya masuk terus keren banget sih Itu jadi terharu gitu loh Kalian tuh sangat-sangat apa ya Kayak giat banget Amdis banget sih di buat acara ini Betul Terima kasih ya Makasih ya Dan oleh karena itu kita mau kasih apresiasi Ini atas solidaritas AKM yang menang nominasi DFB Betul banget Len Kira-kira nominasi nya apa aja Sindra? Langsung aja deh kita saksikan di lain berikut ini Nominasinya Nah itu tadi adalah 5 besar yang masuk nominasi DFB Wow Dan Andra yang masuk 5 besar ini bener-bener signan nya ketat banget Parah banget sih Beda-beda dikit doang ya Len Bener banget Kayak apa ya Like, comment tuh terus tiap hari tuh nambah 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 Keren banget Dan aku punya kabar baiknya nih Len Betul Aku sekarang udah ada Ini ya Bener banget Bener banget Bener banget Ih gak sabar Ayuh buka Ayuh buka Siapa yang penanya Gaya tuh steng ini ketat banget Betul banget guys Coba ya Bukan gak ya Buka 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 Ayo Keren banget Keren banget Buat Niat banget loh Betul Apalagi anak-anak LKM nya itu Nge-support banget LKM nya sendiri doang Sampai 7 ini Bener-bener Maju banget Sempet kalah Terus maju lagi Bukit likes nya banyak banget Wah Oh my god Agak speechless ya Ya ampun Sebelumnya Halo masyarakat Spisip Jadi Apa ya Terima kasih banyak Buat teman-teman Panitia Kaleidoskop Jingga Terutama Buat Para muda Serta insan muda server radio Yang sudah membuktikan solidaritasnya Di ajang Kaleidoskop Jingga 2020 ini Dan Apa ya Penghargaan Buat Sebelah radio Yang bisa menjadi LKM DP ini Bukan cuma Karena solidaritas para mudanya saja Tapi ini juga berkat Solidaritas dari insan muda semua Yang sudah mendukung Sebelah radio Semoga Kedepannya Sebelah radio Bisa lebih kuat lagi ya Ikatan solidaritasnya Bukan cuma Para mudanya saja Tapi para muda dan insan mudanya Amin amin ya rabbal amin Sekali lagi Thank you Buat seluruh pihak Yang sudah mendukung Sebelah radio Untuk bisa memenangkan Nominasi The Epic Dari Kaleidoskop Jingga 2020 Sebelah radio Radio sosial Insan muda Pokoknya selamat banget Selamat 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 Buat Sebelah radio Yang sudah memenangkan nominasi The Epic Dan Buat LKM yang belum menang Jangan berkecil hati Betul banget Masih ada kesempatan Di tahun berikutnya Nah Nggak terasa Nindra Kayaknya nominasi juga The Epic Itu nominasi terakhir ya Ya Jadi Kita apresiasi dulu kali ya Buat semua LKM yang sudah menang Selamat ya Buat semua LKM yang sudah menangkan nominasi-nominasi Yang ada di Kaleidoskop Jingga Dan buat yang belum menang Tetap semangat Jangan putus asa Dan Aku tunggu progres kalian di tahun depan Yeay Terima kasih Sekian dari kita MC nominasi Kembali lagi di MC di lapangan Hai Selamat untuk Seven Line atas penghargaan pada nominasi The Epic Untuk LKM lain yang belum memenangkan nominasi pada Kaleidoskop 2020 Jangan berkecil hati Tetap semangat Dan tetap berkarya Wah kita udah bacain semua nominasi nih yang ada di Kaleidoskop Nah berarti kita harus masuk kemana Niki Ke main event dong Apa sih main event itu? Main event Kaleidoskop Judulnya apa sih Kaleidoskop tahun ini? When someone in love Nah kalau menurut Leo nih When someone in love tuh kayak gimana sih? Nah kalau aku boleh mengartikan Ketika kita sedang jatuh cinta itu Jatuh cinta menurut aku adalah ketika kita Mau berkorban Baik tenaga Waktu Dan materi Untuk orang yang kita sayang dan kita cintai Niki Wah berarti sama dong Kayak anggota-anggota LKM ke LKM mereka masing-masing Mereka berkorban waktu dan tenaga Bahkan materi nih buat LKM mereka nih Apalagi ditambah dengan kondisi Mereka yang harus bekerja ekstra Karena pandemi ini Nah mungkin kita dengerin kali ya Pendapat-pendapat anggota LKM Untuk LKM mereka masing-masing Nah emang ada? Ada dong Untuk teman-teman semua Selamat menyaksikan Dah Definisi jatuh cinta Jatuh cinta adalah ketika kita menerima Menghargai Memaknai keberadaan seseorang atau sesuatu Lebih dari seseorang atau sesuatu yang lainnya Dan kita pengen punya keterikatan terhadap seseorang atau sesuatu tersebut Ketika kita memberikan perasaan yang lebih baik kasih sayang, kepedulian, dan perhatian Jatuh cinta itu kalau menurut aku Dimana saat kita atau gue atau siapapun itulah Itu udah mau berkorban Berkorban itu ya udah ngerelain diri kita Benar-benar berkorban untuk seseorang Ataupun sepupu apa-apa Apakah seseorang yang kita korbankan itu Pastinya Jatuh cinta itu Indah Rumit Dan menyenangkan Jatuh cinta itu Ketika kita nyaman Ada feeling yang pas Dan tanpa alasan Definisi jatuh cinta menurut aku adalah saat dimana kita sayang akan sesuatu Dan kita merelakan waktu dan diri kita untuk berkorban untuk membantu di hal yang kita cintai itu Dan itu gak harus terhadap seseorang Tapi itu bisa juga terhadap apapun Kayak barang termasuk kayak a group of people we love Menurut aku definisi jatuh cinta adalah menghargai seorang kebersamaan Jatuh cinta itu ketika kita ketemu sesuatu atau seseorang Terus kita bisa ngerasa nyaman dan terima semua kekurangannya Jatuh cinta merupakan suatu keadaan yang tidak bisa diungkapkan Karena cinta tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan Maka dari itu cinta tidak butuh alasan Aku udah lama sih gak jadi cinta Kayak udah beberapa tahun gitu gak jatuh cinta Jadi kayak apa ya jatuh cinta itu menurut aku ketika kamu bertemu dengan seseorang Atau bertemu dengan sesuatu Dan kamu merasa cocok dia menarik perhatianmu Dan ketika kamu bahagia sama mereka atau sama sesuatu ini Menurut aku ternama jatuh cinta Definisi jatuh cinta itu ketika kamu nyaman Gak pengen ninggalin dan selalu kepikiran dia apapun keadaannya Baik seneng, susah, apapun deh Menurut aku ya perasaan untuk melakukan sesuatu Tanpa adanya perasaan dan kecintaan terhadap sesuatu Dengan sepenuh hati Menurut aku itu keadaan dimana kita itu sepenuhnya bahagia Bersama orang atau melakukan sesuatu Karena kita memang sesenang itu melakukan itu Kita sayang, kita menasa nyaman Adanya proses dimana kita menghargai Tapi kita juga menerima segala sesuatu, kondisi Dan kita itu selalu menanti untuk pertemuan selanjutnya Menurut aku jatuh cinta itu adalah ketika kita itu senang Dan ikhlas menjalani sesuatu Dan kita juga bersyukur bisa menjadi bagian dari hal itu Jatuh cinta itu adalah awal dari proses kita untuk mencintai sesuatu Jadi menurutku Kalau misalnya mendefinisikan kata jatuh cinta itu susah ya Karena pasti setiap orang itu punya definisinya masing-masing Dan aku juga gak sebegitu paham sampai detik ini Cuma kalau menurutku Definisi dari jatuh cinta itu sendiri adalah Proses sebuah proses yang terdiri dari penerimaan Pembangunan kepercayaan Penyesuaian Terus pembangunan kejamanan Terhadap hal-hal yang kita tertarik atau kita sukai Nah dalam proses tersebut itu Gak membutuhkan waktunya sebentar aja, sekejap aja Tapi membutuhkan waktu yang lama Karena hal yang kita cintai itu tersebut Nantinya bapak akan menjadi bagian penting dalam hidup kita Jatuh cinta menurut aku adalah ketika semua terasa kita Ketika semua terasa hanya dia yang istimewa Dan ketika dunia hanya milik dia semata Menurut aku jatuh cinta itu tentang memberi dan menerima Dalam artian memberi sebaik mungkin apa yang kita punya Apa yang kita bisa dan menerima Apapun yang terjadi meskipun kita tidak mendapatkan apa-apa Dan jangan lupa satu lagi Jatuh cinta itu tentang rasa nyaman Menurut gue definisi jatuh cinta itu adalah undescribable Pengorbanan Jadi menurut gue kalau misalnya lo udah berkorban Segala hal apapun itu berarti disitu lo lagi jatuh cinta Definisi jatuh cinta itu apa? Definisi jatuh cinta menurut aku adalah ketika rasa ikhlas mengalahkan lelahnya pengorbanan Definisi jatuh cinta apa sih? Menurut aku definisi jatuh cinta itu ketika kamu memberi dan mengasihi tanpa mengharapkan kembali Jatuh cinta itu ketika kita merasa nyaman dan bahagia karena sesuatu atau seseorang Hmm apa ya? Abstrak Jatuh cinta itu keadaan ketika kita merasa nyaman kepada seseorang atau sesuatu Dan kita menjadi bersemangat untuk menjalani hari-hari Kalau kata ceribel, cinta itu satu kata penuh makna Alasan aku memilih LKM PMK adalah aku ingin berkontribusi berdampak positif Jadi berkat dalam hal-hal kegiatan-kegiatan yang rohani Alasan saya memilih Wall Visip UB adalah Saya ingin mengembangkan minat serta bakat saya Dan ingin memajukan nama Visip UB Terutama dalam bidang basket Hmm Alasan aku memilih Societocine Club itu Karena sesuai dengan passion aku pertama Ya, aku pas masuk ke Visip kayak Wah, Foskultas Simul Sosial Limba Politik nih Eh, tau-tau ada LKM dari LKM Cinematography nih Join ah Penasaran kan Dan ya aku ngajak sosial Tapi bersyukur aku bisa join ke LKM ini Alasan aku pilih Mix Karena aku suka Aku nyaman Gak ada alasan Seperti jatuh cinta Gak ada alasan sih Udah feeling Jadi alasan aku pilih Kompas itu Karena aku tuh suka banget sama kegiatan-kegiatan Yang berkaitan dengan belajar studi lingkungan Terus aku juga sangat suka kegiatan-kegiatan outdoor Makanya aku sangat merasa Dengan ikut Kompas itu sangat cocok dengan passion-passion aku Dan aku bisa meningkatkan minat Dan belajar lebih tentang studi-studi lingkungan Alasan aku pilih di Baris Karena Baris adalah tempat yang sangat cocok untuk aku bisa belajar dan membangkan diri aku Alasan aku pilih GEDIS Karena aku pengen ngembangin passionku Dibira seni Karena saya ingin mengabdikan tahun terakhir saya untuk visit Karena KMK itu rumah Alasan aku pilih Seven Line karena Aku tau ketika aku masuk Seven Line nantinya Aku bakal dapet banyak banget hal-hal baru Yang gak bisa aku dapetin di tempat lain Alasan aku pilih alasan olahraga Ya karena emang dari SMP aku gabung Ex school olahraga Batminton & Foley Jadi ya simpelnya pengen narusin hobi aja sih selama di pergolahan Dan juga gabung di organisasi yang sesuai passion Alasan aku memilih Sosial Music Acquire itu Aku senang banget berada di tengah komunitas yang passionate terhadap musik mereka Terutama dalam bidang vokal dan dunia paduan suara Dan interaksi dan pembangunan proses bareng-bareng itu untuk menggali potensi Pertama sih aku dipilih ya Menjadi presidum 2 Kongres Mahasiswa Fisip UB Tapi lambat laun aku berpikir Aku juga memilih Kongres Mahasiswa Fisip Karena Allah SWT mungkin sudah mentakdirkan aku Untuk berproses di Kongres Mahasiswa Fisip Dan aku pun juga merasa ingin melakukan perubahan Bagi Kongres Mahasiswa Fisip Dan bagi Mahasiswa Fisip itu sendiri Alasan aku pilih Himanika karena Himanika merupakan impunan jurusanku sendiri Sehingga aku memutuskan untuk berkembang Berproses, memberikan kontribusi di dalamnya Karena dari situ juga aku bisa kenal sama temen-temen baru dari lingkup Yonkom itu sendiri Homeband itu membuka banyak banget pintu untuk aku lebih berkembang lagi sih Sebenernya kenapa pada akhirnya aku memilih Himan Politik Karena menurut aku Himan Politik adalah rumah Juga di dalam rumah itu aku bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang aku punya Juga aku bisa mengenal orang-orang di jurusan aku terutama Juga pada akhirnya aku bisa mengaplikasikan di luar pengurusan atau di luar Himan Politik nantinya apa yang aku dapat Menurut aku ya Himpunan mahasiswa itu sebagai rumah pertama mahasiswa jurusan Jadi kenapa aku memilih Himan? Ya karena Himan merupakan rumah pertama aku Alasan gue memilih Himan Besi adalah Karena sebelumnya gue udah pernah mengikuti staff muda Dan gue rasa Himan Besi itu seru banget Terus alasan selanjutnya adalah Gak tau kenapa gue yakin aja Kalau Himan Besi itu bisa menjadi wadah yang terbaik Untuk gue berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi Karena rumah gue disana Apa alasan kamu pilih ISSC? Karena di ISSC aku bisa berdiskusi banyak terkait hal-hal yang gak Ataupun jarang didiskusi di kampus Kayak agama gitu kan jarang di kampus Jadi ya aku pilih ISSC gitu Alasan saya memilih Himai UB itu saya ingin berkontribusi Saya ingin bersumbang sih terhadap program studi hubungan internasional dan anggotanya Karena LPM Perspektif gak cuman ngasih pengalaman Tapi juga ngasih ilmu ke setiap anggotanya Karena BEM itu keluarga Aku pengen bisa foto ke Davi Aku pengen bisa ngefotonya bagus Pengen bisa ngefotonya estetik Dan makanya kenapa aku ikutan Blitz Kenapa aku pilih Oran Force? Karena dengan adanya aku di Oran Force itu Merupakan salah satu bentuk kebanggaan aku terhadap visi Kenangan yang paling membekas selama di PMK adalah Ketika kita sama-sama berpikir Gimana caranya mengadakan broker yang diadakan secara offline biasanya Dan ini harus diaplikasikan secara online Nah disitu kita berpikir dan akhirnya kita jalanin bareng-bareng Dan berhasil acara tersebut berhasil berjalan dengan lancar As an athlete Kenangan yang paling membekas adalah Ketika saya Berlatih Berkembang Dan membangun chemistry bersama teman-teman setim Hingga Mengikuti turnamen Baik di kota Malang Maupun di luar kota Malang Kalau ditanya kenangan paling membekas sih Banyak banget jujur Banyak banget Cuma ini seharus satu kali ya Jadi aku bakal jawab pastinya BME Kenapa BME? Karena Wah BME itu panjang cuy Bener-bener lama Itu broker yang lama Dan aku rasa di broker situ tuh Kayak aku bener-bener jadi nganalin Dan deket sama temen-temenku di sosial itu Akan sampai ke kakak dan temen-temen yang akan Tanden BME itu kayak Gacor banget Asli Keren banget Paling top itu Kenangan selama setahun Danusan Zoom meeting Dan acara Hellbeats kemarin Dirangkan secara online Ketika FFL Yang seharusnya di hari Sabtu minggu itu Kita libur istirahat Dan kita mau jadi muda Tapi itu menyenangkan Bisa ketemu sama temen-temen Punya yang dibawahnya Jadi Jadi Singkat cerita Sebelum Pandemi ini PSBB ini Kompas tuh sempat ada satu broker Itu di kacar Yang dimana itu Dilaksanakan di Cangan Kegiatan itu Merupakan Seperti camping Kita dapat Kumpul bersama Antara pengurus Anggota-anggota yang baru Terus juga temen-temen dari angkatan atas Kita dapat Sharing Terus Berkumpul Bercerita disana Dan having fun Dan Banyak cerita-cerita Pada saat di kacar itu Yang sangat memorable menurut saya Dan yang ketiga Kenangan yang paling berkesan buat aku adalah Pulis-uliskan bareng bersama anak-anak baris Kenangannya banyak sih Aku ikut tentang seni Tapi sekaligus Aku juga belajar Gimana caranya Bikin acara seni Terus Bikin acara seni Menjalankan lembaga legislatif Di masa pandemi Seperti sekarang ini Dari rapat online Uji publik online Bahkan Hingga Mengawasi Jalan APH Kamaba Secara online Suatu hal Yang tidak pernah Saya pikirkan sebelumnya Namun Ini merupakan Hal yang sangat berkesan Dan akan selalu menjadi cerita Dalam hidup saya Kenangan selama 1 tahun pengurusan Sebenarnya kita Kepengurusan itu belum ada 1 tahun ya Baru beberapa bulan ini Karena kita ke Pemilihan Wang Kofok Sama Kofok Pun juga baru Beberapa bulan yang lalu gitu Jadi untuk kenangan Ada Cuman gak yang membukas banget gitu Karena kita kan online juga gak Jadi kayak ketemu Cuman lewat layar doang Jadi kayak Kayak kangen gitu kan Kayak ada sesuatu yang kosong gitu Untuk Kenangan sebenarnya ada Jadi Ceritanya Aku tuh Gak seberapa aktif kan Di KMK itu Sejak Mamba bahkan Tapi suatu ketika Saya Isabel Mubire tuh Ngecat aku Kayak Upward Terus dia bilang Gak apa-apa Kamu kan seru Terus Kamu kan juga masih bagian dari KMK Kenapa gak kamu coba aja Karena dia Terus aku Boleh deh Terus ketika Aku kumpul bareng sama mereka Ketika aku jadi MC Ketika Aku Memandu acara mereka gitu Itu kayak Rasanya kayak Seneng Terus kayak kangen Kayak Ini loh Sebenernya yang aku cari Mereka juga Merawat aku Mereka juga Menyambut aku dengan hangat Jadi kayak Sebenernya aku tuh Di sini Tempatnya Gitu Jadi Islanya tuh Aku seperti Doma yang hilang Kenangan paling membekas Kayaknya semua kenangan di Sevenland Membekas Kenangan yang paling membekas Selama setahun kembusan Dan bagi aku itu Ketika First Gatering Anggota Solo Olaraga yang pertama Dan juga Pernasakan Latihan rutin Bagi untuk angkana Sebuah kan Kenangan yang paling memorable Setahun ini Adalah Konser SC Di bulan Februari Itu Merupakan Konser pertama Aku juga benar Sosio musik yang kaya Dan gak bakal aku Final Selain daripada itu Setiap proses Kegiatan online kita Kenangan Kenangan Yang paling terindah Atau Yang paling berkesan Itu Ketika Kongres Mahasiswa Visib UB 2020 Itu ingin Melaunching Meluncurkan Media sosial Agar Mengedukasi Mahasiswa-Mahasiswa Visib Agar mengerti apa Itu Kongres Mahasiswa Dan Aku mengambil job Tersebut Itu adalah lompatan Terbesar aku Karena aku sama sekali gak ngerti Tentang Perdesainan lah Dan aku belajar dari nol Dan Effort aku Untuk belajar desain Demi Kongres Mahasiswa Visib Itu dari pagi Sampai malam Aku belajar Desain Dan Hasilnya teman-teman bisa lihat lah Di Instagram Mohon maaf Kalau misalnya ada kurang-kurang Karena Aku juga baru belajar kan Dan Insya Allah Aku juga akan Lebih Baik lagi Jatuh bangun aku sama pengurus sih Kayak kita tuh diserang sama keadaan Dan banyak hal lain Tapi kalau kita ketemu tuh kayak Kita bisa bangkit lagi gitu Dengan ha-ha hi-hi Dengan candaan-candaan kita Kalau misalnya kenangan itu Sejarah Suntus penduduk yang gak ada Yang banyak kayak Karena setelah Diterima jadi Setelah tetap itu Satu-dua bulan kemudian itu Langsung ada pandemi Yang menghabiskan Kita semua Kuliah secara online Tapi Kalau misalnya dulu Pas Satu-dua bulan pertama itu Aku Yang paling berkesan itu adalah Waktu Kompanyi profile Pembuatan kompanyi profile Terus Kalau misalnya pas Online begini Yang paling berkesan itu Sebenernya semuanya Karena Kita jadi lebih banyak Waktu Buat Buat Mengeksplore Apa yang belum kita bisa Dan Belajar lebih lagi Dengan satu-satu lain Menurut aku itu Saat training organization Berdoal Pengurusan Training organization Staff Ali Menurut aku Disitu kenangan yang paling membekas Adalah ketika aku bisa Bermain bersama teman-teman Juga mengenal teman-teman baru Terus juga Aku dapat materi Aku dikasih pemaateri Aku ingat banget Dan itu yang menjadikan Menjadikan pakam aku Menjadikan pakam aku Untuk berproses dalam Inilah politik Untuk kerja Atasnya secara materi Yang dikasih oleh Kakak tingkat-kakak tingkat sebelumnya Jadi mana kita bisa belajar bareng Betul bareng Dan juga Bercanda bareng Meskipun itu hal yang sempelnya Tapi itu sangat berkesan sih Waktu itu Sebelum pandemi Sebelum Corona Di visi aku itu Ada broker Yang namanya Hima Besuan Ya seperti Broker-proker yang lain lah ya Ada yang namanya Danusan Nah tapi saat itu Kami itu sudah bosan Yang namanya Danusan Piscok Pisoles Atau Makanan apapun itu Yang kami rasa itu tuh Gak efektif gitu Dan Untungnya juga kurang Jadi ya Saat itu kami Ada ide Buat Ngamen Yang di cara lain Yang lebih praktis Yang dapet uang banyak itu Ngamen dan jualan bunga Ke Ke jalanan Jadi rencananya tuh Kami ngamen di jalan Dan juga Di kafe-kafe Sebenernya ya Sebenernya Kadif Kami itu gak setuju Sama ide itu Tapi ya karena Kami yang ngotot Karena pengen nyoba ya Kayak pengalaman Kapan lagi gitu Bisa ngamen gitu ya Jadi ya Mereka mengiakan gitu Terus itu Sudah ya Ada ide tuh Buat Kami jualan bunga Sama Ngamen Di jalan Ijen Karena Di jalan Ijen Kebetulan itu Banyak Orang yang lagi pacaran Dan kami rasa Bunganya bakal laris Kalo misalnya Kami jual ke orang-orang yang lagi pacaran Gitu Terus ya Kami bagi tim nih Jadi dua Ada yang jual bunga Sama Satu lagi yang Ngamen Tim ngamen Jadi kebetulan aku tuh dapet Tim yang jual bunga Yaudah aku jualan kan sama temen-temen aku Laris dong Wow The power of orang pacaran Gengsi kalo misalnya Keliatan Cowoknya ga punya uang Yaudah berarti cowoknya nukar gitu Beli gitu Terus Yang hapusnya ya Temen aku yang ngamen Itu Mereka kebetulan ngamen Coba di lampu merah Yang Mereka harap Bisa dapat uang banyak ya Karena orangnya ganti-ganti Sudah mereka ngamen kan Sekalian bawa bunga gitu Tawarin Bunga seadanya bagi yang ngasih uang gitu Eh ternyata Mungkin mereka Apes ya Ada satu PPP dong Bubar 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 Jadi ya Itu Dan Sudah setelah itu Takut kan mereka Kan ga lucu kalo misalnya Mahasiswa ditangkap satu PPP kan ya Mahasiswa pemerintahan gitu Ditahan pemerintah Terus Sudah kami kumpul Satu titik Buat kumpul dan juga Dah Karena itu keda malam juga Oh ya dan juga kebetulan Ini yang bikin aku salut Disitu ada Mas Enda Sebagai kahim Jadi Wow Keren banget pokoknya Kahim bisa Meluangkan waktunya buat Hal-hal yang seperti ini gitu Ini bikin aku salut Ya aku Sangat bersyukur ya Punya Kenangan seperti itu Dan aku rasa Sebenernya banyak Kenangan yang bakal kami Buat Hal-hal konyol semacam itu ya Kalo misalnya Pandemi Ini Gak terjadi Tapi ya Karena Corona Apa boleh buat Kenangan yang paling berkesan Selama satu tahun Kepengurusan Menurut gue adalah Yang pertama Saat auto Terus yang kedua Saat seluruh kegiatan Himapesi Selama daring Soalnya Vibesnya beda aja gitu Bisa berproses bareng Sama temen-temen Terus ditambah lagi Di situasi yang kali ini Menurut gue Ini jadi salah satu Tatangan tersendiri Dan gak bakal bisa bermain Sampai kelompok dulu Yang simpel-simpel sih sebenernya Ngobrol-ngobrolin banyak hal di masjid itu Berkesan banget Kenangan yang paling membekas ya Semua broker Besar ataupun broker-broker lainnya Itu diadakan online Walaupun Agak bikin pusing ya Tapi disitulah kreativitas kita diuji Disitulah inovasi kita diuji Disitulah Karakter kita diuji Apakah kita bisa beradaptasi dengan lingkungan Ataupun tidak Jadi Pandemi sekarang ini Memberikan banyak Kenangan yang berharga Kenangan selama satu tahun kepengurusan itu Adalah liputan ke UB Terus juga setelah acara itu Gak langsung keluar dari Zoom Tapi masih ngobrol ringan dulu Sama yang lain Pertama kali pakai Zoom meeting Ketika diklat ruang Dari mulai persiapan di kelas Sampai di akhir diklat Disitu seru banget sih menurut aku Karena Dari awal persiapan Aku dan temen-temen nyari villa Di batu Dan dengan keadaan hujan-hujanan Kita muter-muterin batu Buat nyari villa yang cocok Buat diklat Dan waktu diklatnya Dklat kan notabininya serem ya Nah setelah kegiatan yang serem-serem itu Itu tuh diisi dengan kegiatan bonding Yang bisa mengakcapkan kita Jadi yang awalnya BPH dan staf ahli itu belum kenal Disitu tuh jadi kayak lebih Lebih akrab gitu Jadi disitu kayak Aku seneng aja Itu gak bakal aku lupain sih Kenangan yang paling membekas Karena pengurusan kita tuh Pas banget deh Sama Covid Pandemi ini Pengalaman yang paling berkesan itu Waktu kita Nge-main bareng Cari dana Itu kita Muter-muter Visip Gazebo Kita ke cafe-cafe Ke Lampung Merah Buat nyari dana itu seru banget sih Tapi kalo pengalaman yang paling berkesan selama aku Ikut Orang First tuh Pastinya kita neribuin bareng Disitu kita nge-chain bareng Track-track bareng Joget bareng Semuanya Apa aja kita lakuin buat dukung visip Capek atau enggak? Belum Enggak Ya Mungkin di saat-saat broker Pasti capek ya Capek Tapi Ya aku gak ngesel Dengan capek tuh Aku malah Bersyukur Karena Dengan capeknya itu Jadi terbayar Ya Capeknya itu bener-bener terbayar Di LKM ini Pastinya Capek Tapi happy Capek Cuman aku inget Pasti ketemu aku tuh Lebih capek Capek enggak Pasti Pasti capek banget Karena banyak banget tantangannya Kayak tiba-tiba pandemi Terus bingung Harus ngapain Harus diapain Organisasi ini Jadi Mungkin gak capek secara fisik Tapi lebih Mentally Capek gitu Ya capek sih Tapi karena Kerjanya bareng-bareng Ya gak terlalu keras capeknya Dibilang capek ya capek Tapi saya menikmati setiap prosesnya Dan ini merupakan amanah Serta tanggung jawab Yang harus saya tuntaskan Hingga selesai Enggak Capek sih pasti Tapi Lebih banyak senengnya Daripada capeknya Sebenernya Capek sih Karena Kan emang jadwalnya Padat Tapi juga enjoy aja Biar gak ada beban Capek Capek mungkin Iya Tapi Capek yang worst it Memang kamu tukar juga buat apapun itu Kalo dibilang capek Ya capek sih Tapi Kembali lagi Kalo udah namanya jatuh cinta Jadi semangat lagi Capek lah Capek Cuman Aku enjoy Dan aku seneng ngelakuinnya Dan itu juga Konsepensi aku Memilihnya Menjadi bagian dari Suatu itu Bisa iya bisa enggak Karena Aku inget nih Perkataan Wakadif Aku Kau kan di divisi PSDM Wakadif aku tuh pernah bilang Barang siapa yang paling capek Adalah orang yang paling banyak dapat pembelajaran Jadi dari situ aku nangkep Capek-capek Tapi Aku percaya Di dalam capeknya itu Dapat pembelajaran juga Bisa lah Membuat aku Belajar dari Apa yang udah aku kerjakan di Terus pertanyaan selanjutnya Capek gak sih? Wah capek Cuape Pol Capek gak? Ya capek lah Tapi dibawa enjoy aja Ya pasti pernah capek dong Tapi capeknya tuh capek seru Pasti capek sih Karena kalo gak capek Ya gak bakal berkembang Kalo ditanya capek ya Pasti capek lah Dengan program kerja yang Sangat banyak dan segala macemnya Tapi Saya menikmati segala Kelelahannya Segala dinamikahnya Dan lain-lain Karena itu merupakan bagian Bagi diri saya sendiri itu berproses Capek tapi bikin bahagia Enggak Eh capek deh Kalo ditanya capek atau engga Capek sih pasti Cuman capeknya tuh terdantikan dengan Keseruan temen-temen Terus Semangat mereka Sama Momen-momen yang diciptain Selama di Blitz Kalo ditanya capek Wajar sih capek Tapi kalo menurut aku Kalo capek kamu berujung bahagia Berarti kamu berada di jalur perjuangan yang benar Lalu Kenapa bisa bertahan sampai sejauh ini Tentunya karena tujuan awal aku Untuk berada disini adalah Yang menjadi berkat Untuknya aku harus Tetep survive disini Dan juga Tentunya karena orang-orang Di dalamnya Yang bekerja sama Dan berpelayanan Bersama-sama Yang membuat saya bertahan adalah Karena saya cinta Dan saya memiliki tujuan disini Sejur Yang membuat aku bertahan itu adalah Kekuargaannya Serious asli Bener-bener Di sosial itu kan Kita kan menerapkan asas kekeluargaan ya Dan Aku emang bener-bener ngerasain Kekuargaan itu ada disini Dari mulai temen-temen aku Mengangkatan aku Sampai kakak-kak yang ada disana Itu Itu udah membuat aku Misalnya bisa menyebut mereka Sebagai keluarga baru Bahkan aku bisa bilang itu Mereka seperti rumah baru aku Di Jaman perkuliahan ini ya tentunya Yang membuat aku bertahan Hingga saat ini Itu teman-temanku Dan juga Tentunya tanggung jawabku Apa yang membuat aku bertahan di dinamit Orang-orangnya yang Bikin nyaman Sampai bikin aku bertahan Sampai saat ini Menurut aku Aku masih bisa berkontribusi disini Aku juga masih pengen belajar banyak Di Kompas Makanya aku tetap lanjut di organisasi ini Karena aku masih ingin Belajar dan meningkatkan diri saya disini Baris itu mempunyai lingkungan Dan orang-orang yang sangat Suportif dan positif banget Selain itu juga Di baris aku bisa belajar banyak banget Hal-hal baru yang Gak bisa aku dapetin selain di baris Aku sampai bertahan di genis Karena kita Anak-anak genis tau Genis itu banyak kekurangan Tapi Kita saling kerjasama Buat Bagaimana caranya sih Untuk kekurangan itu Dan saling support Amanah masyarakat fisik Yang saya bandi pundang Menurut aku Kenapa aku bertahan Karena aku diberi Kepercayaan yang cukup besar gitu Karena Judulnya aja di fisika keluargaan gitu Tugas aku adalah Nge-reach temen-temen Yang sekiranya kurang aktif Kayak aku dulu Gimana caranya bisa Biar KMK tuh Gimana cara Gimana caranya biar Mereka tuh sadar gitu loh Kalau Kita ini keluarga Kamu tuh tempat pulangnya tuh Di kita gitu Jadi Aku Bisa bertahan karena itu Dan karena Dukungan dari Kakak-kakaknya Dukungan dari Yosia dan Mubiri juga Kayak Aku yakin kamu tuh pasti bisa Kamu pasti bisa Nge-handle Tugas-tugas ini Kamu pasti bisa nge-handle kita Kayak Oke Aku akan coba Itu Kenapa aku bertahan Dan Karena Aku sayang sama mereka Yang bikin aku bertahan Karena Disitu Aku punya satu keluarga Yang saling support Satu sama lain Dan tetep bisa bikin aku bertahan Sampai sekarang Yang membuat aku bertahan Di alas olah raga Ya kan ini Emang ini jalan yang aku pilih Dari awal Dan juga sesuai sana passion yang aku mau Selain itu juga Anggota-anggota yang lain tuh Baik banget Jadi bikin aku nyaman Di Talai seolah raga Ya yang membuat aku bertahan Di sosial musik aku air itu Selain daripada Kegiatan nyanyi dan musiknya itu Tentunya adalah Setiap Anggota Murus Yang bener-bener Menjadi motivasi aku terus Yang membuat aku bertahan Sampai detik ini Sampai hari ini Sampai video ini dibuat Adalah Aku ingin melakukan suatu perubahan Bagi Kongres mahasiswa visib Aku ingin mengabdi Bagi mahasiswa visib Dan Kalau bukan sekarang Kapan lagi Kalau bukan kita Siapa lagi Teman-teman pengurus Yang dari awal Udah komitmen barang-barang sih Kayak Kita harus menyelesaikan Apa yang kita mulai Dan Alasan aku bertahan Itu Karena Aku merasa Jaman dengan iklim yang dibangun Kekeluargaan yang dibangun Terus Teman-teman dan lingkungan yang suportif Terus Adanya keinginanku Buat terus mengeksplore Apa yang belum aku bisa Dan apa yang bisa nantinya Sebenernya yang buat aku bertahan di Himapolitik adalah Teman-teman Terus juga Kadifo Kadif Sama Gini sih Tiga hal yang menurut aku Buat aku bertahan adalah Susah, senang, dan sedih Karena menurut aku Susah, senang, dan sedih ini Tidak bisa dilepaskan Di semua Organisasi yang kamu jalankan Karena kita susah bareng Senang bareng Sedih bareng Dan Aku gak bisa aja Kalau misalkan aku Meninggalkan Himapolitik Atas dasar Aku capek banget Aku sedih banget Aku gak bisa meninggalkan teman-teman itu Jadi Aku teman dan tiga hal yang Karena Bagi aku Himap itu Ada rumah Seperti yang aku bilang tadi kan Himpunan Mahasiswa Itu tuh adalah rumah pertama bagi Mahasiswa jurusan Dan aku menganggap Dan aku merasa Himap itu adalah rumah Rumah yang dimana Itu adalah Rumah pertama aku Rumah dimana tempat aku bisa mengabdikan diri aku Dan Jangan lupa Rumah yang aku maksud itu Bukan sebuah bangunan Atau bukan sekre Yang aku maksud itu bukan sekre Tapi Rumah yang aku maksud itu adalah orang-orangnya Ya Yang mana Orang-orang yang ada di Himap itu bisa menggantikan orang-orang Yang ada di rumah Sebagai anak rantauan kan Yang pasti mereka itu punya rasa Kesepian gitu Dan Yang aku maksud itu disini juga Rumah Kenapa bisa disebut rumah ya Karena Aku disitu bisa merasa nyaman Aku merasa nyaman Dengan Kak Enda dan Mbak Dinyus Sebagai Kahim Yang sudah Pemimpin kami Sekaligus menjadi teman Aku nyaman Dengan Kalif Pakalipaku Yang Menjadi Kepala keluarga Kecilnya Kepala keluarga Di keluarga kecilnya Atau divisinya Dan Aku juga Nyaman dengan teman-teman aku Pengurus Pengurus Imap Yang khususnya Teman-teman aku Di satu divisi Sosma Yang Aku anggap itu sudah sebagai saudara Dan Aku rasa Imap sudah berhasil untuk menjadi rumah Baik Lanjut Pertanyaan selanjutnya Yang membuat gue bertahan di Imap Sigi adalah Yang pertama Tanggung jawab Terus yang kedua Karena dukungan dari teman-teman yang ada di Imap Sigi Yang bikin gue bertahan di Imap Sigi Karena adanya orang-orang Di dalamnya yang selalu ngerti satu sama lain Terus juga sifat-sifat mereka yang kadang Suka bobrok Tapi kalau misalnya lagi serius sih Serius banget sih Dan itu yang bikin gue bertahan di Imap Sigi Terus Yang membuat kamu bertahan Di SSC Itu karena Aku punya teman-teman yang suportif Yang mau mendukung setiap langkah aku Sehingga aku bisa berkembang terus Sampai sekarang Yang membuat saya bertahan di Imai UB Yaitu Kekeluargaannya Dan memang keinginan saya Untuk tetap bertahan Dan tetap Berkontribusi Di dalam Imai itu sendiri Kenapa bertahan di LPM Perspektif Karena Di LPM Perspektif Semua orang punya kesempatan buat speak up Entah kamu sering Nol ataupun enggak Terus juga Setiap anggotanya Entah staff magang Ataupun anggota tetap PIMDIF PU Itu semuanya sama-sama Saling kenal Makanya bisa nyaman Dan bertahan Hmm Semuanya Yang bikin aku bertahan di Blitz Yaitu Teman-teman yang suportif Dan lingkungannya mendukung Karena teman-teman Di Blitz itu Saling ngebantu gitu Kalau misalnya Aku lagi capek Aku lagi get down Aku lagi nggak mampu Untuk mengerjakan program kerja aku Mereka Siap buat ngebantu Dan nge-backup itu Dan Selain itu Ketika aku Nge-jokes Karena Waktu jokes aku Nggak lucu gitu ya Mereka itu Masih setia Buat nanggepin jokes-jokes aku Yang receh gitu Jadi Aku merasa dihargain disitu Yang membuat aku bertahan di Orang Force Apa sih yang nggak Buat visit tuh? Jatuh cinta atau nggak? Iya Iya Pastinya Iya 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 Masih jatuh cinta dengan kompas Ya pasti aku jatuh cinta dong Cinta sih Iya jelas Iya iyalah Aku jatuh cinta sama KMK Iya So simple itu Yes Iya Aku jatuh cinta Kepada Kongres Masjid Visi Pubit Iya Banget Jadi ya Jawabannya iya Aku bisa katakan iya Aku jatuh cinta Pastinya iya Jawabannya adalah Absolutely yes Iya 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 Saya jatuh cinta Cinta sama LPN Perspektif Banget Tentu saja aku jatuh cinta sama Blitz Jujur ya Kalau boleh jujur ya Cinta itu Nggak ngerti lagi Rasa itu kayak Cinta Cinta itu gimana sih kayak Cinta deh pokoknya deh Pokoknya Aku Kamu Kita Orang Force Tahun ini Merupakan tahun yang berat bagi kita semua Namun Di saat yang bersamaan Kita menemukan tempat Dimana kita dapat berkarya Dan juga orang-orang yang dapat kita andalkan sehari-hari Kaleidoskop hari ini Adalah bentuk apresiasi Bagi tempat-tempat dan orang-orang ini Yaitu kalian Kalian yang telah membantu satu sama lain selama tahun ini Kalian yang tetap berkarya untuk visip tahun ini Dan kalian yang memberi seluruh cinta kalian di tahun ini Sekecil apapun peran yang kalian pikir kalian punya Terima kasih Tanpa kalian Tahun ini akan terasa jauh lebih beratnya Dalam kesempatan ini juga Saya selaku menteri dalam negeri dan partner saya Memohon maaf sebesar-besarnya Atas segala kesalahan Dan usaha kami yang kurang maksimal Semoga Di lain hari Tahun ini bisa menjadi pembelajaran yang berharga Untuk kita semua Visip Tangguh Satu Perjuangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah sejahtera untuk kita semua Perkenalkan Mbak Sayyidi Inggrasita Selaku wakil Menteri Dabim yang di sepuluh 2020 Halo kalian Di mana kabar kalian Sampai di titik ini Kalian masih bertahan dengan segala keperbatasan Terima kasih untuk teman-teman LKM Dan komunitas yang telah Berproses sampai sejauh ini Terima kasih pula teman-teman yang sudah Berpartisipasi dalam acara Kaleduskop tahun ini Di acara kali ini mungkin berbeda dalam tahun kemarin Dan dengan segala hal yang baru Kita mencapai titik ini Dan terima kasih untuk teman-teman yang kaya Jangan lupa memberi hal yang terbaik Dan berikan apapun yang terbaik Selagi kalian bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Halo saya Kedangan Cinga Wah tadi kita udah melihat Persembahan spesial Hal dari teman-teman LKM nih Ternyata ya teman-teman Perjuangan semua LKM dan komunitas Sampai sejauh ini tuh Lika-likunya tuh banyak Apalagi di tengah kondisi seperti ini Di tengah keterbatasan seperti ini LKM tuh bener-bener Banyak banget ya perjuangan mereka Apalagi pisah waktu Terus kaya pisah jarak Tapi harus tetep berprogres bersama-sama Keren banget Keren banget Dan apresiasi banget untuk LKM visif UB Dan juga komunitas di visif UB Wah jadi dari persembahan tadi kita tuh juga dapat belajar bahwa Yang berjuang itu gak hanya ketua-ketuanya aja Iya Tapi dari anak-anaknya juga Mereka totalitas dalam menjalankan Misi dan visi mereka bersama-sama Di satu kepengutusan Hingga selesai Sekarang udah selesai Wah selamat ya buat para LKM Yang melibatkan Yang telah melibatkan seluruh unsur LKM ini Bener-bener keren banget Patut banget diapresiasi Dan patut diacungi jempol Aku mau ngucapin selamat Untuk teman-teman LKM yang memenangkan nominasi Di Kaledoskop Jingga 2020 Dan untuk teman-teman LKM yang belum memenangkan nominasi Di Kaledoskop 2020 ini Jangan berkecil hati Tetap berkarya Tetap semangat Di tahun depan Yeay Selanjutnya Nah selanjutnya Aku juga mau ucapin makasih banyak nih Untuk teman-teman LKM Teman-teman komunitas Dan seluruh masyarakat Jingga Yang udah berpartisipasi Dalam menonton Kaledoskop Jingga acara 2020 ini Eh tapi tunggu dulu Jangan di skip dulu ya Karena akan ada apa nih Drah? Karena bentar lagi kita akan ada penampilan spesial loh Dari Homeband Wah gak sabar banget kan ya Berarti kalo sudah Homeband mau tampil Gak kerasa gak sih Sekarang kita udah ada di penghujung acara LKM 2020 Wah kayaknya baru tadi kita opening ya Drah ya Iya gak kerasa banget ya Tiba udah closing Betul Dan kami semua mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman juga yang udah ikut berpartisipasi Baik mengisi acara, mengisi konten kami dan semuanya deh Pokoknya kalian yang terbaik Keren banget Keren banget Tanpa ada kalian Kita pun juga gak bisa jalan nih Acara ini gak kasih sukses Jadi patut diacungi Jempol Oh Oke Karena ini dari penghujung acara Langsung aja kita mau opening Eh sebentar dulu nih Gimana 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 Ada yang lupa Jangan lupa buat teman-teman semua absensi ya diisi Oh iya Karena di absensi itu Bakal ada pentuat dapet doorpressnya itu Betul Betul banget Yang udah aku umumin di awal tadi Jangan lupa ya ikutin instruksi dari games-games yang udah kita kasih instruksinya Iya Jangan di skip Skip Jangan di skip Jangan di skip Tunggu adiahnya Tuh Dan kita perwakilan yang disini Mewakili seluruh kru yang bekerja dalam acara Kaleidoskop Jiga Baik Menteri dan Oke Menteri Teman-teman diisi lainnya Mengucap gantri Terima kasih banyak-banyaknya Dan kita mau pamit undur diri Ada Saya Leo Dan saya Elena Saya Rara Dan saya Andra Kami pamit undur diri Sampai jumpa di Kaleidoskop Jiga tahun-tahun selanjutnya Dadah Dadah Terima kasih 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 telah menonton 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 Aduh Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton